Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan Renungan Firman Tuhan Malam ini judul yang saya berikan dari Renungan yang saya sampaikan adalah Hubungan Gereja dan Keselamatan Soalnya kalian mungkin kalau mendengar ini sebetulnya sesuatu hal yang sangat biasa Dan saya percaya sudah sekalian Bapak Ibu sekalian sudah jelas sangat jelas apakah itu maksudnya gereja dan juga apa maksudnya keselamatan Nah tapi keselamatan itu sendiri semua juga paham bahwa itu adalah kalau keselamatan itu datangnya dari Tuhan Jadi ada orang mungkin yang bisa mengatakan atau berpendapat keselamatan itu sebetulnya ya Urusan atau hubungan yang sangat pribadi yang sangat privasi antara saya sendiri dengan Tuhan Antara saya dengan Tuhan Nah ketika percaya kepada Tuhan kita percaya juga bahwa kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Nah disini kalau kita melihat judulnya adalah apa hubungannya antara gereja dan keselamatan Bukan kan gereja itu organisasi rohani dimana kita sebagai umat Tuhan ya percaya kepada Tuhan Atau disebut orang Kristen itu berkumpul untuk beribadah Nah apakah juga percaya Tuhan saja juga cukup buat kita ya sehingga sebetulnya ya kalau gak ke gereja juga gak apa-apa Karena kan yang penting hubungan saya pribadi dengan Tuhan dan keselamatan itu kan datangnya juga dari Tuhan Nah apakah juga kita bisa mendapatkan hubungan yang baik gak ya Kalau tanpa kita berkumpul bersama-sama kita beribadah bersama-sama punya komunitas yang disebut gereja Lalu kita bisa mendapatkan hubungan kita dengan Tuhan itu bisa baik Nah jadi itu pertanyaan yang harus kita jawab ya harus kita dapatkan Karena kenapa ketika kita percaya kepada Tuhan ya Kita kan yakin kita mendapat keselamatan daripada Tuhan ya Tapi kan tidak setelah merta ketika kita percaya saat itu juga kita diangkat ya Meninggalkan dunia ini Nah lalu kalau begitu akhirnya kita kan jadi berkumpul di gereja Nah sedangkan keselamatan itu sendiri ya kita melihat dari firman Tuhan dari Alkitab Tuhan akan berikan ketika kita bertemu nanti dengan Tuhan Nah jadi ini ada waktunya kita tetap bersama-sama berkumpul bergereja Nah kalau begitu apa hubungannya keselamatan itu dengan gereja itu sendiri Nah kenapa juga ini jadi sekarang kita perlu bicarakan ulang ya Ketika kita sekarang ya memulai ibadah tetap muka Saya kemarin sempat hitung-hitung ya Sepat hitung-hitung karena hampir dua tahun kan kebanyakan kita lebih banyak online Kalau zaman sekarang itu disebutnya apa jadi lewat internet gitu ya lewat internet lewat aplikasi Enggak bertemu muka dengan muka langsung Nah ketika akhirnya kita memutuskan untuk bisa ya kembali lagi berkumpul Karena melihat aturan dari pemerintah melihat kondisi kita bisa kembali masuk ya beribadah bersama-sama Tapi juga gak mudah dan saya dengar juga dari saudara seiman kita Baik di cabang-cabang lain juga begitu ada yang tanya ke saya berapa kali tanya Di kopo bagaimana yang ibadah sekarang udah jadi banyak lagi enggak Itu saya berapa kali tanya begitu Lalu makanya karena ada pertanyaan begitu setiap kali dari awal kita ada tetap muka itu saya suka hitung ya Saya liatin absen oh segini yang datang ya Nah lalu ada yang bilang ke saya baru dikit yang datang ya sebetulnya jemaat kita lebih banyak dari itu Nah kenapa sih bisa terjadi seperti itu kan kita tahu kalau kebiasaan kita itu ya Kehidupan kita selalu dibentuk dari kebiasaan gitu Kalau kita aja kerja ya udah kerja terus gitu ya Kadang-kadang kita kan ingin libur ya ingin libur Tapi kalau kita liburnya kelamaan susah balik kerja lagi Padahal kan namanya libur itu juga waktunya pendek ya Kalau dibandingkan dengan waktu kerja kita setahun Kadang-kadang ada orang libur setahun itu dapat cuma seminggu Ada mungkin yang agak bisa panjang sebulan Tapi dibanding kerja sendiri pendek ya Tapi begitu liburnya itu masuk ya kita libur gitu di ujungnya tuh susah banget kembali lagi kerja Apalagi dua tahun pandemi Untuk melangkahkan kaki masuk lagi ke gereja gak mudah Nah tapi soalnya sekalian ya Kenapa ini pertanyaan ini penting ya Apakah kita perlu datang ke gereja lagi gak Tahu sekarang dulu gak pernah ada kepikiran Kalau yang namanya sama-sama ibadah itu saya bisa tetap di rumah Gak ada itu Hanya gara-gara pandemi kemarin jadi ada kejadian begini Tapi saya ingat ada satu kesaksian ya Atau kisah nyata dari gereja kita Jangan lihat ke Alkitab zaman dulu ya Gereja kita ya Gereja kita dulu itu di Tiongkok itu jemaatnya cukup banyak Jadi ketika mereka masih bisa bebas beribadah Atau berkumpul di satu tempat yang kita sebut gereja ini ya Akhirnya ketika terjadi kejadian politik ya Perubahan politik Itu dengan tidak mudah lagi orang bisa beribadah Terutama orang Kristen semua Semua secara umum Nah tapi Kenapa jemaat kita itu waktu itu ya Itu udah tahu ancamannya itu sangat berat Kalau mereka ketahuan berkumpul Itu mereka bukan saja taruhannya bisa masuk penjara Juga mungkin nyawa juga Nah dengan kondisi yang tekanan berat Tetap ada orang yang kita dengar sekarang kesaksiannya Waktu itu tetap menyempatkan diri itu mau kumpul pokoknya Sembunyi-sembunyi Apakah itu kebiasaan saja atau sesuatu yang mereka tahu Bahwa memang harus berkumpul seperti itu Nah kalau kita lihat ya Puji Tuhan ya Penyertaan Tuhan sedemikian Seolah-olah Tuhan memang berkenan melakukan terjadi hal seperti itu Walaupun dalam tekanan yang berat Jemaat kita tetap dimimbing Sehingga ketika akhirnya Masanya bisa kembali lagi muncul Ya gereja kita di Sainat itu ya Saya pernah dengar Itu juga jadi kaget Kok jumlahnya itu jadi berlipat ganda Nah itu tekanan yang berat Karena waktu itu politiknya seperti itu Dan ancamannya seperti itu Kita pandemi juga dapat ancaman Kenapa gak berkumpul ya Bukan karena kita gak mau berkumpul Dan itu adalah masalah kesehatan Nah Jadi sekarang melihat itu Lagi banyak yang tertinggal mungkin Masih atau berpikiran tertinggal ya Kemerasa memang yang gak apa-apa Kan dulu juga pandemi begitu Dan sekarang ada kesempatan juga Gak ada salahnya juga Tetap sama saja Nah ini ya hari ini coba kita kembali Pikir lagi konsep kita Mengenai gereja itu ya Dan kita juga tahu bahwa kita ini selalu Hal yang akan harus Kita dapatkan di dalam kehidupan kita Percetuan itu adalah keselamatan Ada tiga hal pertanyaan ya Yang mungkin juga bisa kita Kemukakan malam ini ya Saya minta Akan meminta tolong Kepada operator Untuk bisa menayangkan Slide yang saya yang ke satu ya Slide saya yang ke satu Nah di dalam slide ini ada tiga pertanyaan penting Ini ya saudara coba Apakah ya kita diselamatkan oleh Tuhan itu Harus melalui gereja atau enggak Ini Ini penting ya Lalu yang kedua Gereja yang bagaimana ya Yang saya tuh bisa dapat keselamatan disitu Itu juga penting Lalu bagaimana saya bisa tinggal Kalau begitu Karena tahu itu penting ternyata Misalnya ya Tahu nanti kita terjawab Ada hubungannya Bagaimana saya bisa tinggal di gereja itu Sehingga akhirnya keselamatan itu kita dapatkan Nah ini tiga pertanyaan penting Malam ini kita akan melihat kebenaran ini Bukan dari kita melihat atau mempelajari dengan analisa kita ya Tapi ada satu ternyata catatan yang penting ya Yang pernah dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis satu surat ketika dia dalam penjara yaitu kepada gereja di Ephesus Dia sampaikan kebenaran itu Dan ini adalah kebenaran yang hari ini juga untuk umat Tuhan sepanjang sampai akhir masa ya Harus diketahui dan harus dipegang Nah kebenaran itu mengenai hal apa ya Yaitu menjawab ketiga pertanyaan tadi itu yang kita lihat di slide Apakah diselamatkan oleh Tuhan itu kita harus melalui gereja atau tidak Karena yang bilang keselamatan urusan saya dengan Tuhan pribadi Gereja yang seperti apa Kita bisa mendapatkan keselamatan disitu Dan bagaimana kita bisa tetap tinggal di gereja itu Kalau memang tahu ada keselamatan disitu Sampai akhirnya kita tetap memegang dan mendapatkan keselamatan itu Nah di dalam Alkitab Jadi saudara sekalian mungkin kita kebetulan di Indonesia kan kita pakai terjemahan bahasa Indonesia ya Pasti ya Alkitabnya Nah ketika kita membaca nanti di dalam kitab Ephesus Ada kata yang berbeda ketika kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris misalnya Atau terjemahan bahasa lainnya Saya kebetulan agak suruh tapi bahasa Inggris setidaknya kita agak tahu gitu ya Nah di dalam Alkitab itu kata gereja itu sebetulnya dulunya bahasa aslinya adalah eklesia Eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan berkumpul menjadi satu kumpulan umat Tuhan Ya itulah gereja Nah ketika diperjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Nanti Bapak Ibu sekalian baca di Alkitab perjemahan kita dituliskan apa? Jemaat Tapi kalau kita baca di perjemahan bahasa Inggris bukan jemaat tapi church gereja Nah ini perlu penting dulu supaya kita nanti bisa mempelajarinya dengan lebih jelas ya Jadi kalau demikian apa pentingnya kita pergi ke gereja Apakah hanya untuk berkumpul saja karena memang kumpulan umat Tuhan Untuk bersosialis saja sesama umat Tuhan Atau disitu kita dengan berkumpul itu mendapatkan keselamatan Nah itu penting Di kitab Efesus ya ada tulisan Rasul Paulus ya Disini yang kita bisa lihat kebenaran yang dari Tuhan disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Nah kita akan lihat ya Yang pertama adalah kita lihat dulu di Efesus pasal yang kedua Bapak Ibu sekalian kalau memang membawa kitab dalam elektronik bisa mudah membagi dua ya Di dalam elektronik itu bisa ada bahasa Indonesianya bisa ada perjemahan bahasa Inggrisnya ya Yang paling umum biasanya kita pakai itu perjemahan dari yang standar itu adalah dari King James Nah jadi Bapak Ibu boleh siapkan buka di Efesus ya Kita lihat Alkitab kita ya lihat di Efesus pasal yang kedua Kita lihat ayat 8 dan 9 Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 Demikian firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Jadi disini dikatakan di dalam perjemahan kasih karunia itu Itulah keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan Bukan karena kita membentuk organisasi lalu Tuhan meminta Tuhan berikan ke situ Kenapa? Karena itu adalah diberikan oleh Tuhan sendiri Dan kalau melihat ini Karena kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan Bukan karena usaha kita Kita harus lihat kasih karunia itu diberikannya di mana Itu yang jadi masalah Nah itu yang harus kita lihat disini Nah jadi disini di ayat ini Ada menjelaskan bahwa keselamatan kasih karunia itu Tidak bisa kita dapatkan di mana saja Tapi kita harus lihat kasih karunia itu diberikan Tuhan di mana Kasih karunia Nanti kita akan pelajari Bahwa itu ternyata diberikan melalui Ekklesia itu Melalui gereja Lalu kebenaran Tuhan juga Akan diberikan melalui gereja Nah jadi kalau memang seperti itu Penting kita ada di dalam Di situ Nah coba kita akan lihat ya Di dalam perjemahan bahasa inggrisnya Kalau saya memang punya ya Lihat di ayat yang ke sembilan Ayat sepuluh ya maaf ya Baca ya di dalam ayat sepuluh Kalau bahasa Indonesia nya Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang di persiapan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Tapi kalau baca di perjemahan bahasa inggrisnya Bapak ibu sekalian Kalau baca di dalam bahasa inggrisnya adalah Kita harus berjalan Menjalani di dalam jemaat atau gereja itu Jadi walk in them Nah jadi kalau yang sempat buka baca Coba lihat perjemahannya Di situ supaya kita mendapatkan keselamatan itu Kita harus walk in them Ada di dalam gereja Jadi kalau berdiri disini Tidak mendapatkan keselamatan itu Ini jelas Nah jadi kalau dalam bahasa inggris Bisa dapatkan suatu pengertian Yang mungkin lebih mudah kita mengerti ya Bahwa karena kasih karunnya itu diberikan oleh Tuhan Bagaimana mendapatkannya Kita harus berjalan atau beserta di dalam kumpulan itu Di dalam gereja itu Baru kita mendapatkan kasih karunnya itu Jadi tidak setah mata percaya Lalu kita sudah berdiri disini saja Saya tidak perlu gereja Ternyata Ephesus ya kitab Ephesus mengatakan Kasih karunnya dapat kita terima Kalau kita masuk dan berjalan di dalam gereja itu Lalu kita lihat lagi sekarang slide yang kedua Saya bisa minta tolong slide yang kedua Nah kalau begitu Kenapa untuk mendapatkan keselamatan itu harus melalui gereja Ini ada beberapa ketiga hal Yang kita akan lihat sekarang kita pelajari Yang pertama Karena melalui gereja Kita memperoleh dan bisa mengerti hikmat Tuhan Nah kita lihat ya Hikmat Tuhan itu maksudnya apa Apakah kita apal ayat-ayat Apakah kita karena baca jadi tahu semua tentang Alkitab itu atau bagaimana Sudah ingat ya dulu di dalam Alkitab juga menjelaskan Bagaimana ahli-ahli torat itu hafal sekali dengan Alkitab Mereka apakah mengerti maksud dari Alkitab itu Nah ketika Tuhan Yesus datang Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka Mereka tidak mengerti Jadi bukan karena orang itu percaya Tuhan Baca Alkitab dengan sendirinya Ya itu sudah cukup Saya akan baca Alkitab tiap hari Ahli torat itu lebih hafal dari kitab Ayat-ayat Alkitab Tapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan Mereka tidak mengerti Tuhan Yesus katakan Mereka itu tidak tahu Tidak mengerti Nah apa salahnya Jadi untuk mendapat pengertian itu Itu kita harus bagaimana caranya Kita lihat di Ephesus pasal yang kedua ini Ayat yang ke-10 tadi Kita harus berjalan di dalamnya Tanpa hikmat dari Allah Kita tidak akan mengerti kebenaran Dan kita tidak akan mengerti rahasia Allah Contoh begini Soalnya kan kalau hari ini ya Kita membaca Membuka buku hidung rohani kita Soalnya disini yang tadi Yang misalnya kayak Vin-Vin ya Atau pemain musik disini ya Mengiring kita Dia bisa tahu bahwa iramenya bagaimana Kan lihat notenya Saya yang tidak bisa main piano itu Tidak mengerti Dilihatin begini Apalagi kalau not balok misalnya Kita melihatnya kayak toge ya Cuma kebalik Nanti ke kiri Miring ke kanan gitu ya Tapi orang yang membaca Mengerti itu Dia bisa keluar Satu musik Nah jadi Tanpa ilmu musik Tidak bisa membaca Lembar musik itu Tanpa hikmat Allah Walaupun dibaca Alkitab itu Tidak akan mengerti isinya Dimana bisa mengerti isinya Ketika kita hidup di dalamnya Hidup di dalam apa? Di dalam gereja Jadi kalian Ada juga kalau misalnya Orang sekarang ya Kita kemarin ini Kita pernah ada heboh juga Di Indonesia ya Ada kejadian Waktu itu apa ya Namanya Bukan Raja Catur ya Saya lupa ya Saya sampai lupa Tapi heboh itu ya Sampai di internet itu heboh Jadi ada ternyata Seorang dari Indonesia itu Dia bisa memenangkan Pertandingan catur Dengan seorang master Padahal dia bukan master Sampai akhirnya orang melihat Wah itu kayaknya curang Sampai akhirnya itu Jadi heboh Jadi viral Tapi kalau ngomong-ngomong masalah Catur itu Kita juga kalau tidak mengerti Tidak bisa menang Main catur itu Kecuali kita mengerti Lalu main catur Kita bisa menang Nah Dikatakannya Di dalam Alkitab ya Kalau kita baca Pasal 3 Ayat Ephesus 3 Ayat 10 Tadi ya Coba Ephesus 3 Ayat 10 Jadi kalau kita baca disitu Pernah gak seolah Ingat ya dulu Iblis Merasa Ketika akhirnya Tuhan Yesus datang Itu dia untuk memberikan Keselamatan Iblis kata Lalu dia berpikir apa Harus dibunuh Akhirnya Tuhan Yesus Iblis kan disalib Nah berpikir Iblis Jalan keselamatan Yang dirintis Oleh Mesias Oleh Tuhan Yesus Kalau sampai jadi disalib Selesai Gagal Tapi justru Bagaimana Tuhan Yesus kan katakan Kepada kita Kepada muridnya Nanti Aku akan bangkit Dan maut itu Dikalahkan Dengan mudah katakan begitu Tapi Iblis sendiri Yang lebih Dari manusia Lihatnya Pinternya Dia tidak mengerti Bahwa dengan disalib itu Disitulah ada jalan Keselamatan itu Dia pikir Selesai Nah makanya Iblis itu selalu Bagaimana caranya Yesus itu Harus Disalib Nah jadi Itulah seperti Itulah Maksudnya Hikmat daripada Allah Hari ini Keselamatan itu kan Bisa kita dapatkan Bukan sesuatu yang Dari reka-reka kita Tapi harus dengar Tuhan bilang Supaya mau selamat Itu gimana caranya Kita tahu ya Kita diselamatkan itu Harus ditembus Dengan darah Yesus Tuhan Yesus Sudah ribuan tahun yang lalu Hari ini Dapat darahnya bagaimana Kita baca Alkitab Ya Dari gereja Kita berkumpul Lalu kita mendapatkan Kebenaran itu Melalui baptisan itu Kita ditebus dengan Darah Yesus Dari caranya Begini Dengan alkitab Baptisannya Begini Itu Tidak bisa Serta merta Orang mengerti Ketika pembaca Ayat itu Tapi Melalui gereja Kita bisa mengerti Bahwa disitulah Jalan keselamatan itu Melalui baptisan Iblis aja Banyak hal Dia tidak mengerti Apalagi kita Nah Oleh karena itu Kita lihat disini Coba di Roma Pasal yang ke-11 Apa yang dikatakan oleh Roma Pasal yang ke-11 Kita lihat Ayat 33 Sampai dengan 34 Roma Pasal yang ke-11 Kita lihat Ayat 33 Dan 34 Oh alangkah dalamnya Kekayaan Hikmat Dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki Keputusan-keputusannya Dan sungguh tak terselami Jalan-jalannya Sebab Siapakah yang mengetahui Pikiran Tuhan Atau siapakah yang pernah Menjadi penasihatnya Jadi Kebenaran Tuhan Harus Kita dapatkan Atau mengerti Kalau Tuhan Bukakan Dimana itu dibukakan Adalah ketika kita Berjalan di dalamnya Melalui gereja Contohnya ya Dalam kehidupan kita Kita sering mendapatkan Hal-hal aneh Di dalam gereja kita Ada orang Kenapa percaya Tuhan Kok hidupnya menderita Sakit Ya Ya enggak Padahal kan Tuhan Sumber kesembuhan itu sendiri Dunia pasti gak mengerti Dan aneh Tapi orang itu sendiri Imannya sedemikian kuat Kepada Tuhan Kenapa begitu Karena dari hikmat Tuhan Hati manusia Bisa mengerti Apa maksud Tuhan Dalam hidupnya Walaupun dia sakit Walaupun dia sakit Itu bisa mengerti Kenapa Tuhan itu mengasihi dia Bagaimana ilmunya Kita bisa cari dunia Bagaimana literaturnya Bisa mengerti seperti itu Bertolak belakang Lalu juga Kita mungkin Ada yang Bertugas ya Membesuk orang Ya Bertugas membesuk orang Nah ketika akhirnya Kita membesuk orang itu Atau Di kumpulan kita yang Apa Pembesukan itu ya Kadang-kadang bertemu Dengan orang yang sakit Saudara sekalian Kalau kita lihat orang senang Kita ikut senang Tapi kalau kita ketemu Orang sakit Bukannya kita jadi stres Apalagi dengar Keluhan dia Bagaimana carinya Tapi kadang-kadang Kita heran Orang yang sakitnya Malah menghibur kita Puji Tuhan Saya tetap percaya Sama Tuhan Ketika kita pulang Melihat itu Bukan stres Kita Iman kita dibangkitkan Bagaimana Saudara ceritanya Hikmat dari mana itu Kecuali Kalau memang Hikmat itu Diberikan oleh Tuhan Kepada hati kita Nah Ephesus pasal 3 Kita baca disini Kembali Ephesus pasal yang ketiga Ephesus pasal yang ketiga Coba kita Baca ayat 2 Sampai dengan yang kelima Ephesus pasal 3 Ayat 2 Sampai yang kelima Memang Kamu telah mendengar Tentang tugas Penyelenggaraan Kasih karunia Allah Yang dipercayakan Kepadaku Karena kamu Yaitu bagaimana Rahasianya Dinyatakan Kepadaku Dengan wahyu Seperti yang telah Kutulis Di atas Dengan singkat Apabila kamu Membacanya Kamu dapat mengetahui Daripadanya Pengertianku Akan rahasia Kristus Yang pada zaman Angkatan-angkatan dahulu Tidak diberitakan Kepada anak-anak manusia Tetapi yang sekarang Dinyatakan Di dalam roh Kepada rasul-rasul Dan nabi-nabinya Yang kudus Soalnya kan Di Ephesus Kita membaca Gereja Didirikan itu Adalah di atas Ajaran dari Rasul-rasul Tuhan Hikmat mereka Dapat dari mana Dapat dari Tuhan Jadi ketika akhirnya Kita bergereja ini Kita mengambil Ajaran daripada Rasul-rasul itu Semuanya Disitulah Tuhan Memberikan hikmat itu Kepada kita Sehingga apa yang Disampaikan oleh Tuhan Melalui rasul-rasul itu Yang dituliskan Di dalam Alkitab Kita mengerti Hari ini kita mengerti Kenapa kita harus Memohon roh kudus Karena rasul-rasul Bila Dulu Ini ya Ceritanya adalah Seperti ini Catatannya Seperti ini Kenapa kita Bisa mendapatkan Roh kudus Kenapa kita harus Memohon roh kudus Kita membaca Dan kita mengerti Jadi ini sungguh Satu rahasia Kalau dulu aja Orang yang baca Alkitab itu ya Orang-orang farisi Itu alih-alih agama Dia tidak mengerti Tentang Kristus Lalu Kalau begitu Kenapa Harus ada gereja Karena disini Rasul-rasul Katakan Melalui murid-murid Rasul-rasulnya Akhirnya dikumpulan Di gereja itu Diberikan kebenaran Dan disampaikan Hari ini Sampai kepada kita Nah jadi Kalau saya lihat disini Hubungannya apa Keselamatan itu Keselamatan itu Bisa kita terima Kalau kita mengerti Maksud Tuhan Kalau kita dapat Hikmat dari Tuhan sendiri Dimana hikmatnya Disalurkan Melalui rasul-rasulnya Disampaikan Kepada gerejanya Jadi bukan Secara pribadi Karena ada yang Orang mungkin berkonsep Saya baca Akitab Udah lah Saya bisa buka Google Bisa pelajari Disitu Saya ngerti nanti Maksudnya Tapi tidak semudah itu Karena hikmat Allah itu Sungguh luar biasa Dikatakan di dalam Bahasa Indonesia itu Apa namanya itu Manifold gitu ya Manifold wisdom Jadi kalau bahasa Indonesia Mungkin kira-kira Yang apa Hikmat itu Yang dalam banget Sampai iblis pun Tidak mengerti Nah kita Bisa mengerti Bagaimana Harus masuk Kedalam Kerja Tuhan Karena disitu Hikmat itu Diberikan Jadi wisdom itu Diberikan Kepada Gereja Jadi itu yang Kalau kita baca Di dalam Ephesus Nah Saya ini dengar juga Ada berapa Kesaksian Ada berapa kesaksian Termasuk juga Di Indonesia kan Ada orang yang Sudah tua Sebetulnya Dari dulu Dia baca Alkitab Karena dia orang Kristen Baca Alkitab Satu kali Dia dengar Lalu dia pikir-pikir Alkitab Begini Saya harus cari Tempat Dimana Yang kebenarannya Benar-benar Bisa dijelaskan Dengan jelas Karena dia banyak Tidak mengerti Kalau disini Ada sabat Kenapa Saya kok Sampai sekarang Belum pegang sabat Kalau disitu Dikatakan Ada orang Dulu dapat Ruh kudus Lalu mereka Berbahasa Ruh Itu sebetulnya Sekarang ada Atau enggak Nah Ketika dia Mencari-cari itu Lalu Lalu Ketemulah Gereja kita Ya enggak Kaget Semuanya Dia bisa Dapatkan Ketika dijelaskan Ya Oleh Pekerja kudus Kita Dia kaget Ini Kebenaran Yang dari dulu Saya cari Jadi ketika Masuk ke Dalam gereja itu Disitu Hikmat itu Wisdom dari Tuhan itu Ada Dan orang yang Masuk ke situ Mendapat pengertian itu Dapatlah Keselamatan itu Jadi Tidak dengan mudah Didapatkan Dimanapun Sebenarnya hari ini Kita bersyukur ya Kalau kita Bisa mengerti Bahwa Kenapa Kita harus Dibaptis Kenapa Kita harus Mengejar Mendapatkan Baptisan Ruh kudus Bagaimana Caranya mendapatkan Baptisan Ruh kudus itu Bagaimana Tanda-tandanya Bagaimana Caranya Tidak mudah Orang bisa Percaya itu Kecuali Bapak Ibu Satu sekalian Masuk ke Gereja Tuhan Disitu Wisdom itu Disampaikan Hikmat itu Lalu kita Terbuka hatinya Dan itulah Kasih karunnya Itu Diberikan Jadi itu Yang Efesus Kitab Efesus Katakan Jadi kalau Orang-orang Yang mencari-cari Akhirnya Membaca Literatur Kita ini Kan banyak Literatur Banyak tulisan Gereja kita ini Yang disebarkan Bisa melalui Majalah Bisa melewarta Kita Ada orang baca Banyak kesakjian Yang mengatakan Karena baca itu Lalu dia Wah Ini ya Saya baru Lihat sekarang Nah jadi Dari gereja kita Keluarlah Seperti air Apa namanya Hikmat itu Dan ketika orang baca Tulisan itu Dia bergabuk Mendapatkan Pengertian itu Dan dia percaya Kepada Tuhan Jadi sangat disesakan Jika ada jemaat Hari ini Kita sendiri jemaat Sudah jauh-jauh Dengan usahanya Lalu Datang ke gereja Lalu tidur Bayangin ya Lalu tidur Bagaimana bisa Dapat Itu Hikmat itu Kepada kita Nah makanya Saya katakan sekarang Kalau di gereja aja ya Saya gak tahu Kalau saya sendiri Pernah tertidur Pernah ngantuk banget Saya gak bisa nahan Saya tidur Saat apa Saat ibadah Terus terang Karena Kita itu Kadang lemah Kayak gitu ya Sekarang bisa dibayangkan Gak Kalau Nah ini Flashback coba ya Dua Semenjak dua tahun yang lalu Kita di rumah kayak apa Pertama mungkin Iya Wah ya Karena ada Bukan apa Ada saran Kalau gak saya Waktu ada pendapat Di rumah pun Harus rapi Ya Rumah rapi Biar suasananya Seperti ibadah Iya Sebenarnya sekarang Di tiap-tiap kita Kita bisa jujur diri sendiri aja Apakah setelah melewati Satu bulan Kita masih tetap tahan Dua bulan Satu tahun Masih tetap Apa namanya Hikmah Hikmat Apa namanya Itu ya Jadi Ya Seperti di gerejanya Dapat gak gitu atmosfernya ya Malah jangan-jangan ya Karena sekarang ini aja Bisa lihat ibadahnya disini ya Kita bisa aja sampai begini Tiduran Bisa Karena kenapa kan kita bilang ini Tuhan saya kan capek Tapi saya berniat Ibadah Sorry ya Lihat aja naikin Sambil tiduran Berapa kali Lebih sering Saudara-saudara Tertidur di rumah Ketika beribadah Daripada di gereja Lebih sering bagaimana Di rumah Saudara sekalian ya Lebih tidak konsentrasi Ketika kita bersama-sama Berkumpul di dalam aula Jelas aja Nah sekarang Kalau memang wisdom itu Hikmat daripada Tuhan itu Diberikan melalui gerejanya Ada kesempatan Datang Sungguh Sangat disayangkan Kalau gak datang Karena Kita lihat ya Dulu aja Dulu aja Ketika kita baca di Alkitab itu Jamannya rasul-rasul Orang itu Apa namanya itu Memaksakan diri berkumpul Kenapa saya bilang Memaksakan diri Karena kalau ketahuan Itu ditangkep Dimasukin ke penjara Jiwanya juga Akhirnya dalam masa Penganian itu Jiwa juga Bermasalah itu Kalau ketahuan berkumpul Karena begitu Berkumpul ketahuan Wah ini nih Pengikut Tuhan Ditangkep ya Tantangannya kayak begitu Saya pernah ngomong Dengan seiman lain Saya itu ngomong gini ya Kita ini Sekarang ini memang Alasannya sangat kuat Karena saya sakit Sangat terancam nih Waktu itu saya ingat juga Kalau covid itu Yang namanya comorbid itu Waduh Karena kita lihat sendiri kan Bagaimana ancamannya Kalau kena Waduh ya Bisa Lulus itu ya Lulus dari dunia Iya gak Jadi Sangat Apa namanya Sangat beralasan Saya tidak berkumpul Dengan orang-orang Tapi saya gak ngerti Ini saya pernah Ini ngobrolannya Saya juga gak perlu Dijawab ya Saya pernah tanya Sama Yaakub Tuhan itu Alah-alahnya Orang yang hidup Kitab Wahyu Katakan Orang-orang itu Umat-umat Tuhan Yang dihadapan Tuhan Hidup itu Kumpul bareng-bareng Saya gak ngerti Ya Puji Tuhan ya Nanti kalau kita Semuanya masuk Kumpul Tapi gak tahu Di sebelah kita Siapa Kalau yang di sebelah kita Yang kumpul itu Kebetulan jemaat Di zaman para rasul Terus kita bilang Tuhan Sorry ya Dulu itu Bukannya Saya waktu itu lagi sakit Bahaya banget Saya Gak datang itu Bahaya banget Yang sebelah Bahaya gimana Waktu itu saya juga Begitu Berkumpul Tau-tau Kita dipancung Wah Kita mau ngomong apa Di hadapan Tuhan Yesus Benar Jamannya perang Waktu itu Gereja tetap jalan Perang dunia kedua Saya baca di Sejarah kita ya Gereja kita juga Tetap beroperasi Karena memang Memaksakan diri Kalau gak beribadah Bagaimana Tetap aja Mau perang juga Gimana Kalau tahu-tahu Itu bom turun Jatuh Kayak gitu Nah mungkin kita bilang begitu Itu jangan-jangan Virusnya ngebom Orang itu bilang ya Yang sebelah kita Satu lagi Saya Saya ini Umat Tuhan Ketika jaman perang Dan itu ada ancaman Si penjajah itu tahu Kalau orang Kristen itu Dulu kayak dengar Orang Taiwan gitu Kalau Penjajah waktu datang Itu disitu gereja Orang kumpul Dia tinggal ngebom aja disitu Gampang Banyak yang mati Saya terus bilang Saya gimana dulu Tahu-tahu bisa bom loh Kita malu gak Saya bilang Itu kenyataan Yang kita akan terima nanti Jadi hari ini pun Apapun Tuhan terjadi Kejadian perang lah Kejadian politik lah Kejadian pandemi lah Tuhan tahu semuanya Dan Tuhan tetap hidup Dari sepanjang masa Dan tahu Setiap manusia Setiap kesulitan kita Tapi tetap Kebenaran Tuhan Itu kan tetap Tidak berubah Pentingnya gereja Ya Beribadah bersama itu Tidak pernah berubah Di masa perang pun Di masa penganiayaan pun Tetap aja Pentingnya bersama Beribadah itu adalah Tetap penting Menurut Alkitab Nah jadi tergantung Daripada kita Bagaimana Hati kita sebetulnya Nah lalu Kita lihat lagi ya Yang kedua Ini ada slide yang ketiga Mungkin bisa kita lihat ya Sama-sama Saya minta tolong lagi Slide yang ketiga Kenapa kita untuk dapat Kenamatan itu harus melalui gereja Karena melalui gereja Kita bisa mendapat Bagian kehidupan Di dalam Tuhan Kita lihat Yohanes pasal 11 Yohanes pasal 11 Kita baca Yohanes pasal 11 Yohanes pasal 11 Kita lihat Ayat 25 dan 26 Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya Kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakan Engkau akan hal ini Ya Nah Soalnya sekalian Kalau lihat di Yohanes ini ya Perkataan Tuhan Yesus Masih ingat Engkau sudah dikatakan apa Kalau dia itu kan Kebangkitan dan hidup Ya Nah Lalu Tuhan Yesus Pernah memberikan Nah Kalau kita tidak baca ayat pun Masih ingat ya Tuhan Yesus Pernah memberikan Perumpamaan Seandainya Ya Ada Ranting Ya Ada ranting Itu terpisah dari pokoknya Bisakah dia hidup Padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Kebangkitan dan hidup Ya Kita harus Nyantol ke situ Nah Tuhan Yesus sekarang kan Ada di mana Mungkin selalu pikir ada di surga Tapi kita lihat kebenaran ini ya Lihat kebenaran ini Kita lihat di Efesus pasal yang ke satu Efesus pasal satu Efesus pasal satu Kita lihat ayat 23 Ya di situ di slide ada Sebagai sekalian Efesus pasal satu Ayat 22 dan 23 Ya Saya bacakan Efesus pasal satu Ayat 22 dan 23 Dan segala sesuatu Telah diletakkannya Di bawah kaki Kristus Dan dia telah Diberikannya kepada jemaat Ya atau gereja Di sini Kalau saya lihat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat atau gereja Yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi segala Dan sesemua Dan segala sesuatu Jadi kalau lihat di sini Di dalam bahasa Inggrisnya Which is his body Body His body Jadi kalau Tuhan Yesus Di mana Tubuh Tuhan itu di mana Dikatakan di dalam Efesus ini Adalah gereja Jadi kalau kita tahu Kebangkitan dan hidup Dari Tuhan sendiri Tuhan Yesus sendiri Kita dapat kebangkitan dan hidup Dari Tuhan itu di mana Di gereja Dan di sini jelas Dalam bahasa Inggrisnya Kalau kita lihat itu Body Bukan bodis Jadi cuman satu-satunya Dan itu perlu Sebenarnya perhatikan Nah jadi Dari kata itu Bahwa ada yang single itu Cuman satu-satunya Tubuh Kristus Penting banget Sudah tahu Jadi tidak ada banyak tubuh Yang bentuk tubuh Tuhan Yesus Ini tubuh Tuhan Yesus Cuman satu Kita kan mungkin bisa bilang begini Beralgumen Tuhan kan Maha Kuasa Ya enggak Seperti kita berdoa di sini Bermana Tuhan juga bisa hadir roh ya Tapi Ini kan kebenaran Bukan kata kita Kata Alkitab Kata firman Tuhan Tubuh Kristus Cuman satu Itu masalahnya Mau dibantai gimana Terus kita membantai sama Tuhan Tubuh Kristus Cuman satu Di situ itu Ada kebangkitan dan hidup Nah Tuhan Yesus makanya ya Firman Tuhan ini Di sini ini Ya merupakan apa Gereja dengan Tuhan itu Seperti suami dan istri Seperti kepala dan tubuh Mana ada kepalanya satu Tubuhnya banyak Enggak ada Itu masalahnya Jadi single Nah Yohanes pasal 15 Ad 3 dan 4 Mengatakan Kita harus ada di kumpulan itu Di pokok itu Yang tadi saya bilang Perumpamaan tentang pokok danggur Kalau sudah kalian baca Di Yohanes pasal 15 Harus Masuk Ya Harus menyocokkan diri Di dalam kumpulan itu Di dalam gereja itu Kita tidak bisa keluar dari situ Begitu keluar Kita kering dan mati Malah Jangankan Berbuah Bisa Kering Dan mati Nah jadi Apapun kendalanya Apapun kendalanya Kita harus tetap Ada di dalam gereja Tuhan Tetap kita harus Datang dan jangan Berpisah dengan Gereja Tuhan Itu yang Kitab Evesus Katakan pengajaran kepada kita Saya bisa minta tolong lagi Slide yang keempat ya Nah kita lihat lagi disini Yang hal yang ketiga adalah Melalui gereja Kita bisa beroleh Pertumbuhan Kerohanian kita Ini penting Jadi Coba sekarang ya Apakah rasa ya Kalau kita jarang bertemu Jarang berkumpul Tumbuhkah kerohanian kita Atau semakin banyak saja Pengetahuan Alkitab kita Bisa jadi Semakin hafal ayat Karena tiap hari di rumah Saya juga sangat rajin Bisa jadi Tapi apakah ada pertumbuhan Kerohanian kita Kita harus tes diri kita sendiri Kita lihat Efesus pasal yang keempat Efesus pasal yang keempat Saya bacakan ini Efesus pasal yang keempat Ayat 11 sampai 12 Efesus pasal 4 Ayat 11 sampai 12 Dan ialah yang memberikan Baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil Maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi Orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan Tubuh Kristus Jadi yang disebut Pembangunan tubuh Kristus Itu tumbuh Dan kita jadi bagian Di dalam pertumbuhan itu Dikatakan Tubuh Kristus itu Akan tumbuh Sampai akhir zaman Sampai menjadi apa? Menjadi Sempurna Jadi kalau kita Mau membangun iman kita Ya Membangun iman kita Kita harus melayani Di dalam kumpulan Umat Tuhan Harus melayani Pembangunan Tuhan Pelayanan Berarti kita harus Hadir Di dalam komunitas Ya ada orang Mungkin berpikir begini Ah saya kan di rumah juga Bisa doakan Semua itu orang gereja Ya Tapi Pelayanan Itu berarti Harus hadir Di dalam komunitas Bukan masalah Pekerjaan besar Bukan masalah Pekerjaan kecil Ya Tapi yang penting Hadir di situ Dan ada pelayanan Dari situlah Menurut kesanggupan kita Masing-masing Menurut ayat ini Katakan Akan mendapat Pertumbuhannya Masing-masing Tuhan yang tahu Nah jadi Inilah pelayanan Yang saya bilang tadi Kadang-kadang Kita ada yang melayani Membesuk Malah kita bisa terbangun Lewat pelayanan Terbangun Malah kadang-kadang Kita membersihkan pun Lalu bertemu Entah bagaimana caranya Kita juga bisa Saling membangun Di dalam kerohanian kita Kalau seorang bayi 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 itu kan Dia memang Gak bisa ngapa-ngapain Jadi kalau suruh makan Kita harus ambilin Ya gak Suruh mandi Kita juga sebawa Ke kamar mandi Gak bilang gini Eh mandi aja sana Gitu ya Kecuali udah gede Tapi kalau namanya bayi Itu ya gak bisa Kita harus Minum juga harus Dia ambilin Jadi tidak bergerak Memang Makanya Alkitab katakan Sungguh kalau misalnya Bayi itu kan Belum tumbuh Ya gak Jadi seseorang tuh Kalau tidak tumbuh Ya gak bergerak Nah caranya bagaimana Supaya tumbuh Kita harus bergerak Di dalam apa Di dalam pelayanan Ya Kemarin ini ya Saya cerita aja Saya mengalami Jatuh Jatuh Nah tapi Mungkin jatuh kan Sesuatu hal yang Di dalam kehidupan Pernah terjadi Mungkin satu kali Sudah di dalam Pernah juga Kakinya terpelecok Terpelecok Jadi gimana Keselew Kata orang sini Jarinya sakit Si kaki itu Saking sakitnya Gak mau bergerak Memang tubuh kita Bisa gitu jalan Karena si kaki itu sakit Kita terus bilang Aduh sakit banget Gak mau saya Diam aja Tolong ambilin ini Ya di rumah itu Tolong ambilin ini Karena sakit Kaki kita kan sakit banget Memang tubuh kita Bisa bergerak Kalau kaki kita Diam Apa mau kita tinggalkan Kaki kita Lalu badan kita pergi Kan gak bisa Jadi Ketika kita mau bergerak Itu harus berkoordinasi Di dalam satu Pertumbuhan gereja itu sendiri Ya Makanya Tuhan Di dalam Alkitab kan Memperumah makan Kenapa Jadi anggota tubuh Ya maksudnya Anggota tubuh itu Tidak gerak sendiri Masa kita lagi tidur Kaki kita jalan-jalan keluar Kan gak Jadi ketika bergerak itu Harus berkoordinasi Berkoordinasi artinya gimana Terjadi gesekan Ketemu Mau tidak mau Mau tidak mau Bisa datang Ada orang menyinggung kita Ya gak Bisa ada orang datang Menyakiti hati saya Ya Bergesekan Ya kayak badan begitu Emang kaki kita Kalau tidak berkoneksi Ya antara misalnya Antara telapak kaki kita Ya dengan Tumit kita Gak nyambung Sebenarnya bagaimana mau jalan Satu sakit Menyakiti yang lain Betul Kaki kita itu yang gak benar Tahu-tahu ya Saya Tikus ruk Gitu istilahnya Kayak gitu Tikus ruk ya Badan saya yang sakit ini Tangan saya Padah kaki saya itu yang bikin gara-gara Tapi yang namanya bergerak Di dalam komunitas Gesekan pasti terjadi Saling menyakiti Pasti terjadi Dalam satu tubuh Tapi permasalahannya Kan bukan disitu Permasalahan adalah Kita mengejar Mau jadi tumbuh Karena Tuhan bilang apa Bergerak lah Ya Disitulah dalam satu komunitas itu Melayani Lalu kita Jadi bisa bertumbuh Nah Jadi Kalau memang begitu Apa yang kita Sekarang ini Sebenarnya perlu kejar Masing-masing ya Termasuk saya ya Saya emang Gak sama dengan lain Sama Begitu orang ngomong Sakit hati Ya gak Begitu orang ini Keseimbang Yang jadi Kita perlu cari Dalam Alkitab itu Selalu dinasihati apa Ya kita itu jadi toleran lah Bukan gak sakit hati Jadi toleran Jadi ditahan-tahan Gitu ya Nah Sebenarnya itu buat apa Ketika akhirnya tumbuh Ya Di dalam Alkitab Mengatakan apa Setiap orang itu Akan mendapatkan Berkat rohaninya Masing-masing Biar Biar diomongin Ya Biar hati gak enak Soalnya kalau ngomong begitu Saya mungkin dianggap aneh ya Ngapain sih Kalau memang jadi Menyakiti hati Harus datang ke gereja Tuhan Yesus Lebih aneh Soalnya Ya Kalau pikir gini Kalau engkau jadi pengikutku Ya Engkau akan menderita Mana ada kayak gitu Pikir aja Kalau orang itu Biasanya suruh jadi pengikut Kan diiming-iming Bagus kan Kalau engkau jadi pengikutku Akan bahagia Sejata Ini Tuhan Yesus Ngomong Kalau engkau jadi pengikut Sama kayak aku Akan menderita Tapi kenapa Kita ikut Yesus Nah sekarang Apa salahnya Kita di gereja Juga disakiti Kayak gitu Karena kita Mengejar pertumbuhan Bersama Tidak bisa sendiri Bertumbuh Harus berkoordinasi Sama-sama Bergesekan Itu Alkitab yang katakan begitu Makanya Kadang-kadang Karena kita sakit Kita bisa Melarikan diri Kan jauh Tapi itu jangan-jangan Kalau terlalu lama Kita seperti Pokok itu Kita keluar Mencabut Ranting diri kita ini Dari pokok anggur itu Itu yang bahaya Karena Saya Berapa kali ketemu Rekan saya yang dulu kenal Karena sesuatu hal Akhirnya dia tidak Datang lagi sama sekali Ke gereja Kalau sudah begitu Bagaimana Kejadianlah jadi Seperti Yohanes pasal 15 itu Jadi Kalau saya bilang Aneh ya Kok Bela-belain Ketemu di gereja Udah jelas orang yang nyakitin hati Tuhan Yesus lebih aneh Saya bilang tadi ya Mau jadi pengikut dia Menderita Mana ada orang Dibilangin Ditawarin menderita Jadi pengikutku ya Pasti akan menderita Kenapa mau Karena hikmat Allah Kenapa kita Belabahin ya Mau bertumbuh Di dalam pertumbuhan Yang sebetulnya Menyakiti kita sendiri Kadang-kadang Berkumpul bersama itu Nggak tahu Tapi itu memang Hikmat dari Tuhan Hati saudara-saudara Yang akan merasakan sendiri Nggak ngerti Kenapa Begitu Kenapa orang seperti itu Saya harus mengampuni Emang salahnya siapa Dia sendiri yang salah Kenapa harus mengampuni Nggak ngerti saya juga Karena itu memang Di dalam gereja Tuhan itu Ada hikmat dari Tuhan Saya bilang gitu ya Apa kita ini orang baik Apa hati kita ini Bijaksana Sampai kita bisa dengan mudah Memaafkan orang Nggak tahu Karena itulah yang dikatakan Alkitab Disitulah ada wisdom Tuhan Di dalam kumpulan jemaat itu Kalau kita memang berniat begitu Membuka hati Masuklah Hikmat Tuhan Dan kita entah kenapa Tidak beralasan Saya mengampuni dia Tapi saya ampuni Entah kenapa Kayak orang bodoh Betul Kayak orang bodoh Tapi itulah Kita mendapatkan hal itu Di gereja kita Di gerejanya Tuhan Nah jadi setiap Bagaimana kita Tetap bertahan Mendapatkan keselamatan Adakah hubungannya Dengan gereja Ternyata ada hubungan Dengan gereja itu Dengan keselamatan kita Pertama adalah Kita bisa dapat Hikmat Tuhan di situ Kedua Kita bisa mendapat Bagian kehidupan Dari Tuhan Di dalam kumpulan itu Di dalam gereja Lalu yang ketiga Kita masing-masing Ada hubungan dengan gereja Karena kita akan mendapatkan Pertumbuhan kita Di dalam gereja Tuhan Amin Terima kasih telah menonton